Kebakaran menghanguskan sebuah toko mebel dan tujuh rumah di Cakung, Jakarta Timur, Kamis sore. Sementara itu, tujuh rumah toko di jalan Sisingama, Raja Medan, Sumatera Utara, hangus terbakar Kamis siang. Api menghanguskan toko mebel di jalan kandang sapi kayu tinggi Cakung, Jakarta Timur, Kamis sore. Api juga menghanguskan dua mobil yang terparkir di depan toko mebel. Dan tujuh unit mobil lainnya milik warga yang terparkir di lahan kosong yang berada tepat di samping usaha mebel. Setelah itu, api menyambar kedua peta kontrakan serta lima rumah tinggal warga. Untuk memadamkan api, 18 unit mobil pemadam kebakaran dari wilayah Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kota Bekasi diterjunkan ke lokasi kejadian. Kebakaran di kawasan pertokohan mengejutkan warga kawasan Simpang, Limun, Jalan Sisingama, Raja Medan, Sumatera Utara, Kamis siang. Api yang diduga berasal dari lantai dua toko jamu sirikandi dua dengan cepat membakar isi toko dan merembet ke sejumlah toko lainnya. Petugas pemadam kebakaran yang dibantu polisi baru bisa menjinakkan api satu jam kemudian. Pemilik toko jamu sirikandi dua menduga api berasal dari kontak arus pendek yang kemudian membakar tumpukan kardus bekas yang disimpan di lantai dua rumahnya. Sedikitnya tujuh rumah toko hangus terbakar dalam peristiwa ini. Petugas masih memeriksa penyebab kebakaran dan mendata kerugian. Hingga Kamis siang api masih terus berkobar dan membakar lahan kawasan Gunung Rinjani. Bahkan sejumlah petugas nyaris terbakar saat berusaha memadamkan api. Beberapa warga juga ikut membantu pemadaman dan berusaha melokalisir api dengan menebang ranting-ranting pohon dan semak-semak yang ada. Pihak Balai Taman Nasional Gunung Rinjani menyatakan lahan di kawasan Gunung Rinjani memang rawan terbakar selama musim kemarau. Empat hektare lahan sudah terbakar dalam tiga hari terakhir ini. Tim Liputan CNN Indonesia